Selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan internal untuk menindaklanjuti adanya temuan, dugaan pemerasan di lingkungan rutan cabang KPK dengan mengumpulkan seluruh informasi dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. Ada 15 tersangka. Pertama, Saudara AF, Kepala Rutan Cabang KPK. Yang kedua, HK, Pegawai Negeri yang dipekerjakan atau PNYD yang ditugaskan sebagai petugas cabang rutan KPK periode 2018 sampai dengan 2022. Ketiga, DR, PNYD, Pegawai Negeri yang dipekerjakan, yang ditugaskan sebagai petugas pengamanan dan PLT, Kepala Cabang Rutan KPK periode tahun 2018. Empat, SH, Pegawai Negeri yang dipekerjakan, yang ditugaskan sebagai petugas pengamanan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.